Hai semua, ketemu lagi di Youtube channel Onasari Resepi. Di video kali ini saya mau buat ikan goreng dengan sambal bawang. Resep ini sangat simple tapi mewah. Rasa ikan goreng yang gurih disantap dengan sambal bawang yang rasanya sangat istimewa. Dari perpaduan rasa bawang, daun jeruk, ada serai, dan daun kemangi, membuat sajian ini sangat nikmat apalagi disantap dengan nasi anget. Mau tahu cara buatnya? Simak terus video ini sampai habis ya. Terima kasih. Langkah pertama, marinasi ikan terlebih dahulu. Saya gunakan 500 gram ikan kembung, 1 bungkus bumbu racik ikan goreng, Taburi bumbu racik di ikan secara merata. Dan biarkan selama 30 atau sampai dengan 60 menit sampai benar-benar merasa. Langkah kedua, siapkan bahan-bahan untuk sambal. Saya gunakan 150 gram bawang merah yang dipotong menjadi 2 bagian. Tomat hijau 250 gram dipotong ukuran kecil. Tomat merah 100 gram dipotong ukuran kecil. Serai 10 batang dipotong-potong ukuran kecil. Cabai hijau 50 gram dipotong kecil. Cabai merah 20 gram dipotong kecil. Daun jeruk 10 lembar dipotong-potong kecil. Daun bawang 25 gram dipotong kecil. Daun kemangi 20 gram bersihkan dari batangnya. Dan 3 bungkus terasi. Sekarang bagaimana cara menggoreng ikan. Setelah ikan dimarinasi, Panaskan minyak secukupnya. Dan taburi dengan 1 sendok teh tepung. Tujuannya agar minyak tidak meletup dan tidak lengket. Goreng ikan sampai dengan berubah warna coklat keemasan. Lihat saat ikannya digeser, Ikannya tidak menempel dan juga minyaknya tidak meletup. Begitu juga saat dibalik. Ikannya tampak mulus. Tidak terkelopas karena lengket. Angkat ikannya saat ikan sudah matang Atau berubah warna menjadi coklat keemasan. Langkah berikutnya, Bagaimana cara memasak sambal bawangnya? Panaskan minyak goreng. Goreng terasi sampai dengan harum. Masukkan bawang merah. Tumis sampai wangi. Masukkan potongan serai. Potongan cabai hijau. Potongan cabai merah. Tambahkan tomat hijau. Tambahkan setengah sendok teh penyedap. Dan setengah sendok teh garam. Tambahkan potongan daun jeruk. Tambahkan potongan daun bawang. Tumis sampai semua bahan tercampur merata. Tambahkan tomat merah. Aduk semua bahan sampai dengan tercampur merata. Dan terakhir, tambahkan daun kemangi. Tumis sampai daun kemanginya layu. Tidak perlu tumis terlalu lama. Tumis sampai terlalu lembek. Atau bahan-bahannya menjadi hancur. Sambal bawang sudah siap untuk disajikan. Gimana cara buatnya? Sangat mudah kan? Rasanya pun sangat istimewa. Selamat mencoba resep ini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.